Polisi menetapkan dua orang sebagai tersangka kasus pembunuhan perempuan dalam koper. Satu tersangka baru yang ditetapkan polisi ialah adik pelaku yang membantu membuang jasad perempuan di dalam koper ke Kalimalang. Sebelum membuang jasad korban, pelaku Arief Ridwanullah sempat menjemput adik korban untuk membantunya memindahkan jasad korban hingga membuangnya. Tersangka kedua ini merupakan adik dari tersangka pertama. Kemudian setelah sampai di Bitung Tangerang, mereka pindah mobil, menggunakan mobil rental yang sudah dihubungi sebelumnya untuk membawa koper yang berisi korban tadi. Kedua tersangka kembali menuju ke Bandung melalui Kalimalang. Disitulah di lokasi tersebut di Kalimalang, kedua tersangka membuang koper yang berisi jasad korban.